Bersa polisi menangkap dua ibu rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur dan di Bandar Lampung karena menyebar hoaks berita virus corona melalui sosial media. Keduanya diancam undang-undang tentang penyiaran berita bohong dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Nurfadila, seorang ibu rumah tangga berusia 27 tahun, warga Wonokusumo, Surabaya, Jawa Timur dibekuk tim unit 5 cybercrime di Treskrim Suspolda, Jawa Timur karena menyebarkan berita bohong terkait virus corona. Nurfadila pengunggah foto pasien rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya dengan tulisan pasien suspek virus corona telah ada di Surabaya. Unggahan Nurfadila dianggap menyebabkan keresahan di masyarakat. Setelah ditangkap, Nurfadila meminta maaf kepada masyarakat atas berita bohong yang disebarkannya. Ia mengaku tidak bermaksud menimbulkan keresahan di masyarakat karena hanya menyampaikan informasi yang didapatnya dari grup WhatsApp wali murid. Nurfadila juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya pemerintah dan pihak rumah sakit Dr. Sutomo atas postingan gambar dan kutipan kalimat tersebut yang mana faktanya pasien tersebut bukan penderita virus corona dan saya berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut. Terima kasih. Di Bandar Lampung, Lampung seorang ibu rumah tangga, Okti Evan Rizky berusia 28 tahun, warga Gunung Kasih Kabupaten Tanggamus juga ditangkap tim cybercrime Ditkrimsus Polda Lampung karena menyebar hoaks terkait virus corona. Unggahan berita bohong diunggah Okti sebanyak dua kali, pada 3 dan 4 Maret, dan telah dilihat oleh lebih dari 4.000 kali. Okti juga menyampaikan permohonan maafnya kepada warga Lampung atas unggahannya yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Di hadapan polisi, ia menyampaikan penyesalannya karena tidak mengetahui perbuatannya akan berhujung pidana. Di, maaf, membikin kata-kata di status Facebook saya. Belum, saya sama sekali enggak tahu. Enggak tahu. Kedua ibu rumah tangga ini diancam undang-undang ITE tentang penyiaran berita bohong dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun. Dari Bandar Lampung, Lampung, dan Surabaya, Jawa Timur, Andres Avandi, Rahmat Ilyasan, INews, melaporkan.